makasih wangku makadai inamal amalu biniya sesungguhnya segala amal itu tergantung niya, dia nasaskah kodainya ganiyaknya, ya cocok ni ya kodainya sama kadang usalik salah, dia ni tergantung makadai, oh begitu ya, kutanai agar niyang muka masumbak po pusat leka agak terroki aku buka makadainawa itu agar niyang muka baca ke orang pusat tuya dia tulis sah apa niyangnya baca kurkan apa nama itunya ya nama itu, nama itu majene, mandi wajib, puasa kebetulan ditulis orang tapi baca kurkan bersikir, apa niyangnya apa nama itunya, tidak ada, berarti jelasah niat itu dalam hati dan tidak perlu dilinci sahabat niat shalat maghrib tiga rekan, tauh 9 tiga rekan adakah shalat maghrib lima rekan? kok makadainya, eh asap maghrib tauh itu, tidak usah jelaskan saya mengikut imam, mana mana seru mengikut imam makadainya, saya berniat shalat maghrib tiga rekaat, mengikut imam di masjid HMM imamnya sihani, pakai baju putih dihadiri 100 orang, saya di saat pertama maka perlu tidak usah dirinci, makin dirinci makin susah itu, banyaknya itu itu, tidak usah dirinci hanya untuk mempunyai sepanjang pening, bukan rekan itu tidak usah dirinci sepanjang jadi, tidak usah dirinci 5 raka 10 raka 10 raka 13 raka disertai dengan sholat 2 raka apa apa 1 raka 1 raka 1 raka 1 raka 1 raka 1 2 raka 1 raka 1 raka 1 raka 2 raka including TINGKATIK 3 di 1 raka 3 jr puasa usahakan ilalas puasa kita 10 tahun 14, 15 puluh 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 tambah ini Senin Kamis di Senin Kamis tambah tanggung puluh 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 kira-kira maka kerjakanlah makbuasa kisyeso buka kisyeso makbuasa kisyeso buka kisyeso yang disebut dengan puasa daun dan itulah yang tertinggi puasa ada salah profesor di barat sana yang teliti makbeda yang membuat kosongi perwek arwah yang bertambah imun kita dan hidanglah seluruh racung-racung dalam tubuh kita dapat hadiah noben kesahitan ada noben kesahitan nah minta di misal kita berpuhu sauce ya itonglah misal suruhkin mempuasa kita demi bukuasa padahal di akhirat , usah ke agora Bapak yang sangat berkata, Baru rakyat, Dia berkata, Dan dikata, Terima kasih. Jadi, Bapak puasa, 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 Bapak puasa Bapak puasa, Bapak puasa, ada yang berjaya buat kita, kalau kita sudah berjaya, kita tidak tahu dan ada yang bisa kita lihat antri maka kita tidak tahu aku berjaya di SDBU antri, untuk kita berjaya, apalagi kita harus berjaya, kita berjaya, kita berjaya, kita berjaya tergantung dari kita jamaahnya bukan aku yang mau puasai di bawah ke rumah di silisah ramalang puasa silisah kalau coba tapi terlalu ternyata bisa ternyata bisa dan sejak saat itu kurang lebih dua tahun yang lalu saya tidak pernah lagi makan nasi kecuali hanya sedikit terpas setopan nah sebab ini Tuhan sumber nasi ini oh kemana itu apalagi kau tengah berninan meneri lisui teti sepuluh mandri sih ya ini dia tahu dia kata-kata apa tahu yang aku kau lebih kurang Andre aku kumasin nah jindan di Andre selalu yang kurang mandri masih nyiru lalu si canggore-canggore yang makan jalan dia tudat-tudap nah lelisik mandri sih dia nama masih butuh malam nah lelisik kolesterol ya dan segala macam kan lebih ni Andre biru lebih ni ya lebih ni Andre jemah aja mulai atas Allah subhanahu wa sallam apalagi kumadri contoh ini ero contoh eh kira-kira sitangga mangkuk minat perlu aletak terdua pun mangkuk jadi ero sitanggan agak rasa siapaan yang dimuliakan Allah subhanahu wa sallam zikirita yang mau jik rujur luku kurang jimah sempatnya subhanallah akkatil rumpur teluh nah sabangkan yang kasih di waktu tau kasih makadai suruh nukung Allah ta'ala eh nakalaki toso gie makbele alina ilimat terima loih haji alina ilimat de angkak garwad di ipigau pugau napadapa adaki akbalan atusub nakadak angkak agar kupurkima sempat yang ajahlal wallupaybi subhanallah katil bulutallu alhamdulillah katil bulutallu allahu akbar katil bulutallu omu yimiro yakum pugau iro dena jangkala apalangu ilal asyassoy makadah si aku napigau toso di makadah sabar aku napigau toso yang penting ajahlal terlup terlup nampak rekenna terlup terlup timun adek apa biasa tau itamala bilang subhanallah 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 Alhamdulillah 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 Sini napapuyin Punai pungan lah ta'ala Jadi ia bayasan tapi Dia mengatakan sebabnya, menurut saya berkata di sini, kemudian menanyakan sebabnya, makanya mereka mencoba-coba bahan orang makan itu ada salah salah kita terima kasih kamu cincang daripada terima kasih terima kasih terima kasih tahu lagi dia nak terima apalagi pun nak tahu daripada cincang jamaahnya mulaikan Allah s.a.w. satu jadi kuantitas teganah tapi taniya anu megana puji pungan ta'ala umur cincang aslam menenuh istiqam apalagi megana menenuh yang kebiasa 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 ciringan tas seratu eh seratu dia sepuluh rupiah dia bunyuk-bunyuk seles lima sepuluh si waktu kan mendengar ini sepuluh sepuluh dia tukar yang ngelinga itu makanya kasih yang agak punyilah kebiasa dia dia mongkai makan ah dia kukut dia dia itu kasih kita taruh mabir mila si tingkat penyeru sedekah subuh mila si padaceng sedekah subuh pada waktu jumat makanya subuh nah sebab dineru subuh malekat jaga malam naik kepada Allah melaporkan tingkatkan banyak satu yang kedua tingkatkan kualitas 5 menit 2 menit sempat sunnah tak tambah terlumat tak tambah terlumat makan jati sempat datang ya apa purga cici kok rapeng enggak para masy mas mpajang si depe na wali si depe ke mas mpajang yang menguruh garuh set diku apa apa si rakam anak nera hang ini nasi depe apakah di jewi tetap manas si depe terpasa maka di le ngeti ku agar bacar masjid masjid dan menurut tapi iya salah bicara makada utajab bawah minak mu maga men to emang puluh puluh minak asjid nanti ucen atau masjid maj olor raj olor raj angk kat masjid jalank dapet masjid masjid maqred minta minta ala gairi billati mahammed sallallahu sallam ku matir makkar sadara masjid minta yas sakkar manjaj jub um manj sallallahu sallallahu sallam aji sinin baca baca mila sembaj kotanya paji pujian periluwa doa dia antara buah sujud abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid abid-abid-abid-abid abid-abid-abid-abid-abid-abid 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 abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-abid-ab sempatnya kikmurinan Nabi Muhammad SAW menjadi makmur dia kala sami'allahu liman hamidah dia kawal dia kawal sami'allahu liman hamidah melunis suju lam nyahni ahadun binnah dhah dia kagasih dimu sahabat barani pakelu ala ketna tuannya no hatta yadam Nabi SAW jabah jahu ala l-aw gangkannan letupita apana nabi ta suju iawa napakirumah si disini disini namakwa dia kumakadai Allah ajak jolong letupi apa tanemui manta pada nangiru letupi noni Allahu akbar letupi hasil napakit menri si kanjah kanjah tapi kau si salah cip demi leto asamu demi nama kanjah demi nama kanjah jama'an ni bolehkan Allah subhanahu engkau kuasa dibula iwe tomatua ikumah sembah jangyi natudah dia pernah kata Allah napaknik niro eh ulun nasibanu si tangga makwe dia tu pernah suju dia tu apa tu lima koru jadi pura pada ke oh eh iyo lho eh eh tak habis eh si puluh tuwa leh tamaki isi lehlan roh lehnyar apa yu lho tak fikir mana kok dia tu jenah suju mana kok cara tata-tata nak kata pura pabiasan ni nak kata agak tak pak biasa pura di sini mak kemuru ya mak kemuru pak nak pu biasa ajak lalu ajak lalu ni dulu imamnya jamaah dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala bakal lanjutan hadis denu tinghidi isalayun ruad tamas sembajah sebelum imam merubah posisi duduk bener kan jenah ibangi ajak to to ok wawanu tempat teru-teru tak pandas saya tak wif ya kok pura di istighfar eh balik ni roba ni posisi supaya orang bisa merubah posisinya meninggalkan tempat tersebut cama yang dibulayakan Allah subhanahu wa ta'ala kualitas agapi gak biasa tu ranting makadostas hongka tomokanjang greg naseng asenna rabiatun adabia ya istang ringan to makadai greg eh puang makasih yang taniya nasabah mitauka okun narakan ya makasih yang nasabah mitauka okun narakan timpar nga babanna narakan patah makaila lalu eh puang makasih yang bu taniya nasabah meluk tamari surugamu kumankasih yang nasabah meluk tamari surugamu tutup babanna surugamu ajak mumpat makasih yang kuah degalai ukuryu sahadina riyumu kuah tidak baki salah itu salah makasih yakin nasabah meluk surugamu yang yang minas salah makasih yaki mau mendapatkan selain dari orang ingat syarat sesuatu disebut ibadah syarat nasib yang biasanya yang 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 pertama raja harus ada harapan apa harapannya masuk surga masuk surga karena itulah termilan terakhir ya diribayah Allah kan masuk surga juga yang kedua harus ada khaw ini tahu agil tahu siksa duni siksa kubung siksa neraka bahkan kita di akhir ayat kita diperintahkan berlindung dari empat hal dua diantaranya siksa kubur siksa neraka dua sepujat kan jauhkan kami dari api neraka itu tujuan harus ada tujuan takut dibenci Allah yang ketiga huk cinta kapan-kapan salah satunya hilang bukan ibadah kita pergi karena ingin mendapatkan sesuatu apa di dalam Allah bentuknya masuk surga kita beribadah bentuknya azab Allah di dunia di gubur di akhir harus harus ada itu harus harus ada tiga bahaya bahaya malah salah satu berarti ada khaw supaya sihat berarti ada harapan berarti beribadah cuma ibadah selain Allah subhanahu yang kedua yang kedua serang ibadah ibadah syarat sesuatu disebut ibadah yang digunakan usaha kami dilakukan syarat diterimanya ibadah umum umum ada khaw ada raja ada huk di dalamnya belum tentu diterima karena ada syaratnya diterima ibadah lagi tersenyum juga termasuk apa syaratnya yang pertama ikhlas ikhlas apa itu ikhlas itu ikhlas agaruh puji rial agaruh rial agaruh sum'ah agaruh bidah agaruh termasuk di dalamnya kemusyidikan asing ayah syariah oleh contoh rakaat pertama dan kedua salaf isa bagus sekali al-fatihah alhamdulillah yurubbin alamin al-rahmad al-rahmad bagus sekalinya rakaat ketiga wih kenapa ini maka ada malik yang dicapur pertanyaan maka rakaat pertama kedua ketiga dan keempat kesimpulannya rakaat pertama dan kedua rakaat ketiga dan keempat itu namanya sum'ah ingin diperdengarkan rakaat rakaat berapa saja tak berbicara hati-hati dan keempat diperdengar dan keempat diperdengar itu baca rakaat nawa itu nawa itu agar nia aku baca ke orang pusat itu itu nusah apa nia nia apa nia nawa itu nawa itu nawa itu majene mandi wajib puasa kebetulan ditulis orang tapi baca saya berniat sholat maghrib tiga rakaat tidak usah bilang tiga rakaat adakah sholat maghrib lima rakaat kok makadanya maghrib telur itu tidak usah jelaskan saya mengikut imam namanya sering mengikut imam ya saya berniat sholat maghrib tiga rakaat mengikut imam di masjid amm imamnya si anu pakai baju putih dihadiri seratus orang saya di saat pertama maka tidak usah dirinci makin dirinci makin susah ada sesuatu hal si cemit tepuk nak kena mana nak kena mana salat duha tidak usah berniat salat duha kamu salah sunat dua rakaat karena elef dua anak seneng tidak usah berniat sebelum isa niku yelona isa mau di buku makadanya yelona isa yelona tohu begitu jadi hati-hati gua ya kumasa empat di sunat kina dina kedu-kedu timunta bukan baca itu apa bagilinya karena harus ada dari kata sahabat saya melihat Rasulullah s.a.w. kalau salat membaca maka dia marah membaca kedu-kedu jangan lupa kedu-kedu yang lama-kelamaan merobat dirinya menjadi Kiai Haji Muhammad Dahlan mendirikan Muhammadiyah cita-citanya memurnikan kembali ajaran Islam memerangi TBC tahayyul bid'ah dan kurafat murni apa itu murni kembali kepada tentunan Rasulullah itu syarat kedua itibak ni Rasulullah s.a.w. maka dia Allah ta'ala kul eh Muhammad kudanya sini natawih inkuntum tuhaibbun Allah narekut iku sini natawih matungatung kumapunyi lor pungan Allah ta'ala syaratnya fakta di'uni atyurikan dalam hal apa ibadah apa bisa tutup maka dah ayah boleh ma motor padahal motor di jaman Rasulullah eh motor bukan ibadah pak aja paling pak ini tidak ada di jaman Rasulullah ini bukan ibadah yang harus ada contohnya ibadah makanya kamu lebih tahu kalau urusan dunia kalau kamu ikut saya yuhdibukum Allah napunjilah dan pungan Allah ta'ala woyakufirlakum zunubakum nak dampak kemana isinya natas salam syaratnya diterima ibadah ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alaih alaih itulah yang diperjuangkan keyajin wahmatan yang kembali memurnikan ajaran islam semurni-murni payun bid'ah khurafah dihilangkan ayah sahab dida' itulah tidak ada tuntun lagi tidak semua yang bagus kelihatan itu bagus tirso pernah suatu saat Abdullah Ibn Umar r.a orang kata boleh maka dia ya Abdullah ya Abdullah bolehkan minta sidi tahu maka jalan wita aga wita maka maka dia punyi membentuk lingkaran nak pimpin sidi ketendi batu berzikir subhanallah subhanallah maka jalan wita maka Abdullah datang lalu mengatakan celahkah kalian celahkah kalian baru saja Rasulullah meninggal tanahnya masih basah itu istilah bukan baru betul kamu sudah memperbuat sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah apa kata mereka ini kan kami bermaksud kebaikan makanya dia dipimpin supaya kita sama-sama apa kata Abdullah celahkah kalian kalau itu bagus pasti Rasulullah s.a.w. mencetokkan janganlah lalu mimpin mimpin tiba-tiba sekarang ini kita dipanggil mari kita zikir berjamaah pakai baju putih subhanallah alhamdulillah menangis orang bagus sekali mana contohnya mana contohnya kalau tidak ada jangan dikerjakan zikir itu urusan sendiri-sendiri malah yang surat al-araf satu ayat sebelum terakhir itu tuntunan berzikir dengan rendah hati dengan penuh rasa takut tanpa mengeraskan suara jadi zikir itu seluruhnya tanpa mengeraskan suara bertanya sahabat yang mana dimaksud mengeraskan kata Rasulullah kalau orang kedua orang ketiga dari ini sudah dengar jadi sudah keras jangan dikeras ada orang bertanya ya Rasulullah dimanakah Allah yang kumabilai mereka kura-kura yang kumicaui mereka maka bici-bici ya turun ayat Tuhan Tuhan lebih dekat daripada ulat terhen kalau kamu berzikir rendahkan suaramu karena yang kamu seru itu tidak turi satu seluruhnya tidak boleh dikeraskan illa kecuali ada taksis penghususan jadi pada umumnya zikir tidak boleh dikeraskan kecuali penghususan apa itu penghususan misalnya azam azam itu zikir sebenarnya tidak usah dikeraskan tapi kata Rasulullah irfa' sawtu keraskan seorang dia dikeraskan itu dikeluarkan dari dalim umum ya Allahu Akbar Allahu Akbar takdir idul adha disuruh keraskan disuruh keraskan talbiya lah baik Allahumma baik lah baik lah syarikat lah baik bagi laki-laki disuruh keraskan dia keraskan tapi kalau tidak disuruh keraskan jangan bangkajin dia kemarin saya dengar solat disuruh subhanallah 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 pakai curung keluar subhanallah 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 siapa yang suruh keraskan begitu Al-Quran melarang langsung tapi itu boleh makan jam jah siapa yang berbuat dida' itu berarti mengatakan syariat yang dibawa Rasulullah itu tidak sempurna yang sempurna ini ini bagus dan ibadah sekarang ini ibadah apalagi yang tidak ada semua campur-campur apalagi berguna berat 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 dari mana tambahan-tambahan seperti itu Hai pokoknya nge-jik Hai purana undatau macerama titik sepuluh movie wongka si tengah-tengah sepuluh anak sepacapu yur nitalah-dait aja pura silangka si tari-tarian nampus ada kuih mata rahimah ini masih gimana kepada Ustaz dipersilahkan aja di juru lebih baik saya pergi salah nanti sudah baru dilanjutkan kode gajah aja ini pernikahan ibadah tundunan Rasulullah Hai yang berpastipal tari-tari ada jirui na tambah-tambah sini kuenya hati-hati hati-hati jemaahnya tidak diterima saya perlu mengerjakan suatu amalan ibadah maksudnya tidak ada tuntunan dari saya ditolak itu aja maka madisi moh kualitas ibadah kita ternyik jauh makiru sumpaya tomatena itu suju padahal sedekat-dekat di seorang hamba dengan penciptakan adalah ketika suju kenapa tidak jawabannya karena tidak di suju jadi jangan suju kalau suju nak cawai kita kenapa idul hadaha tidak pakai azan padahal azan tujuannya memanggil dan idul hadaha idul fitri penting sekali dipanggil orang kenapa tidak ada azan jawabannya karena tidak di suju ajak makarai perlu ni batuk maku kuih eh dih 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 suruhi aja namun tegangan ini perlu kemasan pajak pola pangai ajak kemasan pajak doang rekam dihagat tahiyatul lapangan bukan semangat saja tapi harus ada tuntunan dari rasulullah salallahu alaihi wa'ala'ala ajakkan mamatul loki ya na atamu kuah ya na ummaku rasulullah agar ummaku agar ku macuri nasini nak pangkaku mu lempana megangnya dah nak tulang pokok apa ku yang ku ikuti salah pun saja tidak hati-hati kita perlu diingkatkan kualitas dan kualitas ibadah kita belum lagi pemasyrikan inilah pokok seluruh permasalahan pemasyri tahu capuh 60 tahun salat habis semua bermilyaran itu sumbangannya habis semua tidak ada pahala berapa kali pergi ambil umrah tidak ada capuh kata Rasulullah kata Allah SWT walau asyirahku andaikan para Nabi-Nabi itu buat syirik Nabi-Nabi ini dianca maka hapuslah seluruh amalan kebaikan yang dilakukan bahkan secara khusus Nabi dianca Nabi Muhammad kalau engkau musyriq Muhammad maka hapus segala amal kebaikan semua ini perlu termasuk kemusyrikan termasuk kemusyrikan kalau terlalu takut dengan korona musyriq itu lebih mitau koronanya daripada lulpungan Allah SWT apakah denan aja memang sampai berjamaah gara-gara mitau korona musyriq itu siapa bilang bukan bersama lagi takut tak kepada Allah cinta tak kepada Allah dengan sesuatu itu musyriq harus lebih kepada Allah maka lagi pun mitau tapi dia kadang-kadang itu simak capah-capah korona cek pemerintah oleh ajan lain-lain itu tangguh kita berharap saja subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita wajib kita taat kepada pemerintah selama itu bukan maksian ulangi selama itu bukan maksian tapi kalau kemaksiatan tidak wajib kita karena dia tidak bisa menangguh segala dosa kita di akhirat terang akhirat Al-Quran disebutkan yang ketahui maka dua kali lipat dia yang saya ikuti sehingga saya pergi kata Allah jadi kesimpulannya jangan menjadi seorang yang berhentak seorang berhentak karena itu mudaratnya jauh lebih banyak daripada masalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala berhidupi kita semua maaf kalau ada sesuatu yang berkenan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum